Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bentuk akulturasi Cina dan Bali Sejak dari dulu terjalin hingga sekarang Ini dibuktikan melalui kesenian dan juga sastra Yang berkembang di Bali dengan adanya unsur budaya Cina Seperti adanya uang kepeng atau dikenal dengan pis bolong Yang digunakan masyarakat Bali sebagai sarana upacarayatnya Ada juga bentuk patre atau ukiran Cina yang banyak digunakan dalam arsitektur bangunan Bali Dalam seni pertunjukan terdapat tari baris Cina yang dipentaskan saat upacara pelebon atau ngaben di Bali Nah lama-kelamaan Dewi Kang Ciwi ini ada di mungkin ada di Bali Akhirnya ada keinginan Maharaja Jaya Pangus ini untuk memperistri Dewi Kang Ciwi Nah saat yang tingginya niat beliau untuk memperistri Dewi Kang Ciwi Akhirnya diperistri lah Dewi Kang Ciwi ini oleh Maharaja Nah dan disinilah beliau membuat keraton ke Bali yang sudah diberi nama dalam balingkang gitu Untuk masyarakat yang sangat-sangat berbaur seperti desa Kintamani Terus desa Catur ada di banyak lampu di dalamnya memang benar berbaur Barat Tiongho itu sangat-sangat berbaur sebagai masyarakat adat secara kita di Bali dan lain sebagainya Banyak memang ada beberapa desa di Kintamani itu yang memang masyarakatnya berbaur antara warga Bali dan warga Keturunan Tionghoa Demikian juga dengan apa namanya ketika saat upacara Piaudalan di Purudalam Balingkang Ada beberapa memang warga Keturunan Tionghoa yang ikut melaksanakan persembayangan di sini Nah ada suatu keunikan ketika dalam melakukan persembayangan itu yaitu Warga Keturunan Tionghoa akan bersembayang di lingkis bandar itu dengan mempergunakan tradisinya mereka Sedangkan kami sebagai orang Bali untuk bersembayang di lingkis bandar kita mempergunakan budaya tradisi kita sendiri di Bali Nah namun juga ada beberapa warga Keturunan Tionghoa yang sudah lama meletak di Bali sudah memahami juga ada tradisi kita di Bali Mereka akan sembayang secara budaya yang mereka terlebih dahulu di lingkis bandar itu Dan yang kedua dia akan sembayang seperti budaya kita orang Bali Dengan mempergunakan bunga dan bunga garis sajian bangunan seperti penjati, canang dan lain sebagainya Nah biasanya setelah sembayang di lingkis bandar itu mereka juga akan ikut bersembayang di area ke dalamnya Terima kasih telah menonton